AGG Art lebih mahal Rp 62 juta dibandingkan AGG. Nah, kira-kira sahabat Toto lebih pilih yang mana nih? Nah, buat bantu sahabat Toto milih, saya mau kasih tau nih beberapa perbedaan antara AGG AR sama AGG. Mau tau apa aja bedanya? Simak terus video ini. Yang pertama nih sahabat Toto, AGG AR Sport ini sudah dilengkapi oleh body kit khas GR dari depan, samping, sampai belakang. Bahkan grillnya juga sudah mendapatkan aksen-aksen hitam di sebelah sini dan logo depannya sudah menggunakan logo Toyota, bukan logo Garuda seperti AGG versi LCG-C. Dari samping juga bisa dilihat sahabat Toto atapnya sudah menggunakan warna futon, jadi atasnya hitam dan bawahnya warna bodi. Kemudian lanjut di sini juga, bahannya AGG AR Sport ini sudah menggunakan ukuran yang berbeda, lebih besar di sahabat Toto. Yaitu 185-55 R15 dengan desain yang mirip dengan Toyota Jari Aris, dengan spoke yang ada 10 spoke kayak gini, dan dual tone. Nah, sahabat Toto kalau di belakang, bedanya ada di atas nih, wing spoiler-nya lebih besar, jadi kelihatan lebih sporty dibandingkan tipe G. Kemudian di bawah sini, ada aerokit yang berlanjut dengan diffuser di sebelah sini, yang ngasih aerodinamika yang lebih baik dan osmetik yang lebih menarik ya. Ada tiga bilah di sini, sama di sini ada logo JAR Ford yang bedakan sama tipe G. Dan satu lagi nih, sahabat Toto, nggak ada logo Astra Toyota yang merendahkan tipe ini bukan merupakan LCGC. Nah, sahabat Toto, kita sudah ada di interiornya AGG AR Sport. Nah, yang paling bedakan, yang paling tahu banget nih, kalau ini adalah tipe G. Pertama, pastinya dari logo G. Di sini ya, di setir, ada di seat juga, dan ada di karpet. Nah, terus kalau di pegang setirnya, sahabat Toto, sudah menggunakan bahan kulit dengan jahitan warna merah, jadi kelihatan lebih sporty dan lebih mewah juga pastinya. Dan aksen-aksen di sini sudah bukan silver lagi, tapi warna hitam. Aksen tersebut berlanjut sampai sini, di mana aksen silvernya sudah berubah jadi aksen yang dark matte gitu, jadi kelihatannya nggak cuma lebih sporty, tapi agak lebih mewah ya. Nah, lanjut di bawah sini, bahkan sudah ada wireless charging yang sudah bisa support untuk banyak hape nih. Di sini juga sudah ada jahitan warna merah di transmisi, kayak di setir. Begitu juga di seat-nya yang sudah pakai jahitan merah. Nah, kalau di bagian belakang nih, sahabat Toto, kelihatannya masih nggak terlalu beda sama tipe G. Door trim-nya masih menggunakan desain yang sama, legroom-nya masih sama, seat-nya juga masih sama nih. Sudah ada tiga headrest, tapi belum ada armrest, dan nggak ada jahitan-jahitan merah seperti di depan nih. Tapi setidaknya kalau di belakang nih, bisa ada ambience interior yang kelihatan lebih mewah, karena headlinernya atau plafonnya sudah berwarna hitam. Nah, buat mengingatkan kalau sahabat Toto ada di mobil AGGR Sport, di karpet juga sudah ada emboss-nya GR. Nah, sahabat Toto, selain perubahan fitur dan kosmetik kayak tadi, ternyata AGGR Sport ini sudah dilengkapi oleh suspensi yang lebih baik nih, sahabat Toto. Suspensi ini ditun oleh Gazoo Racing, dan dibuat lebih firm dan lebih keras, sehingga saat menikung, sahabat Toto pasti lebih pede dibandingkan di AGGR tipe G. Nah, pastinya suspensi ini lebih keras, tapi bakal bantu banget di dalam handling. Perubahan ini juga nggak cuma di suspensi ya, tapi juga di setir, di mana setir AGGR Sport ini, EPS-nya ditun ulang, sehingga lebih enak saat menikung nih. Sama saat sisanya juga diperkuat, dengan tujuan yang sama nih, yaitu menikungnya lebih baik. Nah, untuk harga AGGR Sport ini, jangan kaget ya, sahabat Toto, karena tipe ini lebih mahal 72 juta dibandingkan AGGR yang lama. Buat yang manual, harganya 237,5 juta, sedangkan yang transmisi CVT harganya 253,5 juta. Nah, kalau sahabat Toto mau yang atapnya 2-tone kayak gini, yang atapnya atasnya warna hitam, tambah 2,5 juta lagi, jadi harga yang manual 240 juta, dan yang Matic atau CVT ini harganya 256 juta. Nah, kira-kira gimana nih, sahabat Toto? Menurut kalian, menarik nggak nih untuk beli AGGR Sport dengan harga segitu? Nah, itu dia, sahabat Toto, perbedaan antara AGGR Sport dengan AGGR. Kira-kira sahabat Toto lebih pilih yang mana nih? Boleh komentar ya, dan jangan lupa juga tonton review AGGR di link ini nih. Oke, sahabat Toto, jangan lupa like dan subscribe ya. Auto Project bikin mobil auto keren. Sub indo by broth3rmax